Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Insyaallah semuanya bersemangat dalam belajar Anak-anak hebat kelas 1 Kembali lagi belajar bersama Usazah Fatma Kali ini kita akan belajar di pembelajaran Al-Islam Kita akan mereview kembali materi Asmahul Husna dan juga Syahadatain Beberapa waktu kemarin kita sudah belajar itu ya Nah kali ini kita akan belajar lebih lagi tentang Syahadatain dan juga Asmahul Husna Sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selesai Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat Nah anak-anak kita sudah belajar ya tentang Syahadatain maupun Asmahul Husna Kita mulai dari belajar Syahadatain Syahadatain adalah dua kalimat Syahadat yang lapatnya berbunyi Nah tidak asing ya bagian anak-anak Karena ketika kita berdoa dan melakukan pembelajaran baik saat WhatsApp maupun saat KBS Kita sudah melaporkan itu sebagai doa pembuka belajar Nah kalimat tersebut merupakan dua kalimat Syahadat yang maknanya Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Syahadatain itu terdiri dari dua kalimat Syahadat Yang pertama yaitu Syahadat Tawheed Dan yang kedua adalah Syahadat Rasul Syahadat Tawheed adalah kalimat Syahadat untuk mengesahkan Allah SWT Yang berbunyi Asyhadu Allah ilaha illallah Sedangkan yang kedua Syahadat Rasul Untuk meyakini bahwa Rasulullah merupakan utusan Allah Yang berlafatkan Nah seperti itu anak-anak Syahadat Tawheed dan Syahadat Rasul Keduanya merupakan rukun Islam yang pertama Jadi syarat seseorang menjadi seorang Muslim adalah mengafatkan dua kalimat Syahadat Nah anak-anak Allah adalah Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa Allah memiliki nama-nama yang indah atau baik Yang kita bisa sebut dengan Asma'ul Husna Asma'ul Husna ini merupakan nama-nama Allah yang indah atau baik Yang jumlahnya ada 99 Nah untuk kali ini kita belajar lima dulu ya Coba kita ulangi bersama Ustazah yakin Anak-anak sudah paham ya Tentang lima Asma'ul Husna ini Coba kita ulangi bersama Al-Batah Al-Rahman Al-Rahim Al-Mali Al-Qudus Assalam Nah ada lima ya yang perlu kita ketahui Sekarang nanti kita akan belajar Kalimat atau nama Allah yang indah selanjutnya Kita ulangi lagi ya Al-Rahman Al-Rahim Al-Mali Al-Qudus Assalam Nah sekarang kita lompatkan dengan Allah tahu kita nyanyikan dengan artinya ya Nah itu tadi adalah lima Asma'ul Husna yang kita pelajari saat ini Nah anak-anak nama-nama Allah yang indah atau baik itu Bisa kita jadikan sebagai pembuka doa Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah Meminta dan memohon kepada Allah Kita lompatkan dulu kita sebutkan Asma'ul Husna Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Mali Ya Kudus Ya Salam Nah seperti itu ya anak-anak Semoga anak-anak bisa memahami Pembelajaran kita hari ini Tentang Yang pertama Syahadatain Dan yang kedua adalah Asma'ul Husna Semangat terus ya belajarnya Pekan depan kita akan Penilaian harian Jadi semangatnya harus terus ditambah dan ditingkatkan Sekian dari Ustazah Fatma Don't forget to pray on time Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents And be careful Semoga sehat selalu Sampai jumpa di KBS Ustazah Fatma tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh